Intro RCA 95.7 kami ada bersama anda Selamat sore sahabat RCA dimanapun berada Pada kesempatan sore hari ini saya askap perdana bersama Aji Permana Tengah berada di kantor dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Sukabumi dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang akan dilaksanakan oleh dinas damkar dan penyelamatan yaitu adalah kegiatan hari ulang tahun damkar yang ke-104 tahun sahabat RCA ya 105 tahun dan sudah bersama sekali ini adalah Bapak U Sumarna sekali itu bersama didampingi oleh rata-rataan dari Kumas yang akan laksanakan hut damkar yang ke-105 tahun Selamat sore Pak Uus Selamat sore Waduh luar biasa sekali bisa berbincang bersama Pak Uus yang juga merupakan kasih pengendalian operasi dan komunikasi penyelamatan di damkar sekaligus juga sebagai koordinator seksi humas humas dan dokumentasi dalam hut damkar yang ke-105 sahabat RCA Pak Uus pengen ngobrol dong hut damkar yang ke-105 tahun itu bakal dilaksanakannya kapan Bapak? Baik untuk tingkat Kabupaten Sukabumi pelaksanaan hari ulang tahun pemadam kebakaran dan penyelamatan penyelamatan kita akan laksanakan rangkaiannya rangkaian kegiatan tersebut yang pertama yaitu lomba skill kompetisi nah lomba skill kompetisi ini adalah bagaimana petugas-petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan memperlihatkan skillnya penanggulan kebakaran maupun penyelamatan atau penyelamatan 6 hari Senin Mei 2024 bertempat di halaman SETDA Manten Sukabumi Prabang Ratu oke kalau kita bicara dulu tentang skill kompetisi ini Pak akan diikuti oleh siapa saja kemudian akan bertempat dimana tuh Pak? baik untuk lomba ini akan diikuti oleh 12 postsektor pemadam kebakaran dan penyelamatan nah tempatnya kita akan pakai lapangan depan RCL Cangegar oke berarti akan bertempat di lapangan Cangegar Palabuhan Ratu ya Pak ya pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 5 Mei oke Pak kalau bicara tentang hud damkar yang ke 105 tahun pada tahun ini damkar dan penyelamatan membawa tema apa Pak untuk hud yang ke 105 Pak? baik tema hari ulang tahun pemadam kebakaran dan penyelamatan ya ke 105 yaitu pemadam kebakaran dan penyelamatan penyelamatan profesional rakyat terlindungi widih karena memang juga hari ini tuh damkar dan penyelamatan itu tidak hanya bicara tentang kebakaran saja Pak tapi juga dalam hal penyelamatan berarti Pak ya nah Pak kalau bicara tentang hud damkar yang ke 105 tahun akan dilaksanakan di tanggal 5 dan 6 Pak ya kalau bicara di tingkat nasional Pak sebetulnya hud damkar itu dirayakan setiap tanggal berapa Pak? baik hari ulang tahun pemadam kebakaran sebenarnya itu dilaksanakan tanggal 1 Maret 1 Maret? oke setiap tanggal 1 Maret hanya itu dilaksanakan untuk tingkat provinsi untuk tingkat tingkat nasional maaf ya betul-betul tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota itu setelahnya oke karena mungkin juga menyesuaikan dengan keadaan waktu dan tempat juga Pak ya oke kalau di 105 tahun ini Pak pada hari Minggu akan ada skill competition antar 12 pos kemudian hari Senin juga akan ada upacara peringatan hud damkar betul akan dipimpin oleh siapa kemudian juga akan ada kegiatan apa selain juga upacara itu sendiri Pak baik hari ulang tahun pemadam kebakaran pada saat pelaksanaan upacara nanti selaku pembina upacaranya adalah Bapak Bupati Sukabumi oh Bupati oke terus kemudian setelah upacara kita akan mengadakan kegiatan atraksi atraksi dari tim pemadaman dan tim penyelamatan yang mana di atraksi tersebut yaitu dalam bentuk simulasi kebakaran evakuasi bangunan gedung sekretariat daerah oh akan ada nanti simulasi di sana berarti Pak ya wow karena memang juga untuk mengantisipasi bila mana ada terjadi kebakaran ataupun juga ada yang perlu diselamatkan berarti Pak disana Pak ya oke Pak ini kita sedikit keluar konteks dari kegiatan hari ulang tahun Pak tapi kembali ke Tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu adalah sebagai tim pemadam dan penyelamat itu sendiri Pak kalau kita lihat kondisi geografis Kabupaten Sukabumi hari ini Pak dengan cuaca ekstrim kadang pagi-pagi begitu terik kemudian sore tiba-tiba hujan angin atau mungkin sebaliknya Pak antisipasi apa sih yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran sejauh ini Pak baik kalau di internal Dinas Damkar itu sendiri dikala menghadapi musim hujan dan angin kencang tentu personal kita meningkatkan kesiap-siagaan dari tim reskuenya dan disitu juga dengan menyiapkan sarana-perasarana yang memang yang akan mendukung ya kegiatan operasi penyelamatan dan memang pada saat musim hujan disertai angin kencang biasanya sering terjadi pohon tumbang betul betul nah maka peralatan untuk evakuasi pohon tumbang untuk pemakonan pohon tersebut maka kita siapkan sinso ya oke berarti memang juga kesiapan dari internal petugas Damkar dan penyelamatan ini sudah disiapkan sebegitu matangnya Pak untuk menghadapi kondisi cuaca hari ini Pak ya nah Pak kalau bicara tentang pemadaman dan penyelamatan karena memang juga perlu kesiap-siagaan yang begitu siap sangat siap Pak ya tapi ketika warga masyarakat sekarang ingin melaporkan sebuah kejadian kebakaran atau mungkin juga butuh penyelamatan untuk alcohol center yang memang juga bersedia 24 jam itu ada di mana Pak call center-nya Pak baik call center-nya yaitu namanya call center Damkar Cermat yaitu pemadam kebakaran cepat respon penyelamatan oke oke nah dengan nomor kontaknya 08-11-844-113 oke itu adalah call center yang bisa dihubungi oleh warga masyarakat oleh sahabat RCA ketika juga membutuhkan bantuan dari Binas Pemadam Kemakaran Penyelamatan Kabupaten Sukabumi karena mungkin Pak kalau misalkan Binas Pemadam Kemakaran Penyelamatan Kabupaten Menurut Sukabumi itu punya 12 pos Pak ya berarti dimanapun kejadian kebakaran dan menurut penyelamatan akan selalu ada pos-pos terdekat tadi Pak ya yang terdekat kalau 12 pos itu mungkin Pak boleh disebutkan ada di mana saja Pak baik pos sektor Pemadam Kemakaran dan Penyelamatan terbagi ke dalam 12 wilayah yang pertama pos sektor Pelabuhan Ratu ya terus kemudian pos sektor Kalapanunggal yang ketiga pos sektor Cicuru kemudian yang keempat pos sektor Paruguda yang kelima pos sektor Cibadak yang keenam pos sektor Cisaat kemudian yang ketujuh pos sektor Sukaraja ke delapan pos sektor Sakaranten ke sembilan pos sektor Cikembar ke sepuluh pos sektor Jampangkulon ke sebelas pos sektor Surade dan ke dua belas adalah pos sektor Cimas kemudian ada tiga grup rescue oh ada tiga grup rescue juga nah untuk grup rescue ini ditempatkan ada di tiga pos sektor yang pertama kita tempatkan di pos sektor Pelabuhan Ratu karena ini memang Ibu Bapak dan yang kedua kita tempatkan di pos sektor 4 Paruguda dan yang ketiga kita tempatkan di pos sektor Jampangkulon oh oke berarti di setiap wilayah juga ada tim resionya juga ya selain juga ada pos pemadaman juga Pak ya nah Pak kalau kita bicara sekarang karena kan sebetulnya pemadaman dan penyelamatan ini tidak hanya bicara tentang petugas jamkar saja tapi juga kembali lagi ke masyarakat masing-masing sebetulnya ada nasibah imbauan-imbauan dari Bapak untuk warga masyarakat menghadapi juga cuaca hari ini seperti juga kebakaran pohon tumbang dan juga angin kencang Pak apa sih imbauan Bapak untuk warga masyarakat itu sendiri Pak apabila masyarakat menghadapi musim hujan yang disertai angin kencang tentu harus memperhatikan lokasi yang memang rawan terhadap pohon tumbang di dalam musim hujan tersebut nah lebih baik masyarakat menunda perjalanan dikala akan melewati daerah-daerah yang memang banyak pohon yang berpotensi tumbang betul terus kemudian pada saat musim kemarau nah tentu masyarakat harus lebih meningkatkan kewaspadaan karena dikala musim kemarau biasanya banyak terjadi kebakaran ada peningkatan suhu bumi betul betul oke Pak mungkin terakhir juga perbincangan kita nih Pak di hut Damkar yang ke 105 tahun sudah berjalan selama 105 tahun perjalanan Damkar Pak apa sih harapan Bapak untuk Damkar sendiri kemudian harapan Bapak untuk juga warga masyarakat untuk Damkar tentu kita berharap adanya peningkatan sarana penunjang pelayanan kepada masyarakat baik itu sarana di bidang pemadaman sarana di bidang penyelamatan maupun sarana para sarana di bidang pencegahan karena ini penting sekali sehingga dikala sarana para sarananya itu cukup memadai tentu itu akan memudahkan petugas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat oke kalau untuk masyarakat sendiri Pak harapannya seperti apa sih Pak baik masyarakat kita berharap proaktif ya betul pada saat ada kejadian kebakaran harus cepat menghubungi Damkar sehingga untuk meminimalisir keterlambatan kita betul termasuk ada permohonan untuk penyelamatan pun sama tolong harus segera menghubungi komadang kebakaran secepatnya sehingga kami pun berupaya untuk lebih cepat hadir di tengah masyarakat oke wah luar biasa sekali terima kasih banyak KAUS sudah berbicara dengan kita dan juga untuk sahabat RCL jangan lupa di tanggal 5 dan tanggal 6 Ami 2024 akan dilaksanakan rangkaian kegiatan HUTGAMCAR ke-105 dan warga masyarakat boleh datang Pak ya boleh boleh datang terutama di tanggal 5 untuk menyaksikan skill competition atau skill kompetisi dari para petugas HUTGAMCAR dan penyelamatan yang akan dilaksanakan di lapangan Cangegar Palabuhan Ratu Baus sekali lagi terima kasih banyak teman-teman terima kasih banyak dan juga sahabat RCL terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan kita saya Aska Pakdana bersama Haji Permana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati